Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja Kali ini ponsel heboh mau kasih rekomendasi 4 handphone terbaru dari realme Dan di tahun ini handphone realme sudah beda, dimana speknya itu udah gak nanggung-nanggung lagi dengan harga yang tetap murah Gak heran kalau sekarang merek ini sudah menjadi nomor 1 terlaris di Indonesia mengalahkan Xiaomi Oke kalau begitu jangan kemana-mana simak terus videonya sampai habis ya Ini dia rekomendasi 4 handphone terbaru realme calon raja pasar tahun 2002 versi ponsel heboh Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang keempat realme 9 pro plus special edition Realme memberikan kejutan dengan membawa realme 9 pro plus special edition free fire ke Indonesia Dan tentu saja handphone ini menyasar para gamer karena menghadirkan elemen gaming yang kuat Selain desain kotak dan bodi yang sudah dimodifikasi, handphone ini mengusung layar super AMOLED 90Hz Full HD+, Serta fingerprint under display yang juga bisa berfungsi sebagai pengukur detak jantung Kemudian pada prosesor dipersenjatai chipset Dimensity 920 5G yang bakal buat pengalaman gaming jadi lebih smooth dan bertenaga Apalagi ada dukungan stereo speaker untuk suara game yang lebih imersif lagi Lalu kelebihan lain dari handphone ini adalah dukungan pengisian cepat sebesar 60W Yang bakal buat baterai berkapasitas 4500 mAh-nya sangat cepat terisi Oke kalau berminat sama handphone ini, link pembeliannya sudah tersedia di bawah ini Yang ketiga Realme 9 5G Realme 9 5G hadir dengan membawa beberapa peningkatan yang lumayan dari pendahulunya Dan membuat handphone ini menjadi lebih ramah buat gaming Handphone ini mengusung layar 6,5 inci Full HD+, refresh rate 90Hz, dan poni pansul kamera Kemudian prosesornya sekarang dipersenjatai chipset Dimensity 810 dari sebelumnya yang menggunakan Dimensity 700 Lanjut ke sektor kamera, handphone ini masih mempertahankan triple cam 48MP dan kamera selfie 16MP Begitu juga pada baterai yang juga masih menggunakan kapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 18W Oke kalau berminat sama handphone 5G ini, silahkan cek link pembeliannya di bawah ini ya Yang kedua Realme C35 Kelebihan utama dari handphone ini adalah membawa desain yang stylish dan mewah Bahkan desain kameranya mirip dengan desain kameranya flagship Realme Sedangkan dari segi spek, handphone ini juga masih terbilang cukup lumayan Seperti layar yang sudah Full HD+, dan diproteksi panda glass Kemudian ada chipset Unisoc T616 yang tentu saja masih cukup lancar menjalankan game seperti Mobile Legends ataupun PUBG Lalu ada juga kamera kekinian 50MP yang bakal menghasilkan foto dan video yang jernih Dan dukungan baterai besar 5000 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat 18W Jadi masih cukup worth it lah harganya Oke buat yang tertarik sama handphone ini, cek link pembeliannya di bawah ini Yang ke satu Realme 9 Dan ini dia si pengganggu Redmi Note 11 Tapi kali ini Realme boleh berbangga diri karena speknya di atas kertas lebih meyakinkan Realme mengklaim membawa fitur flagship ke handphone ini agar lebih menarik dari pesaingnya Contohnya seperti fingerprintnya yang sudah under display Lalu ada juga layar Full HD+, panel Super AMOLED Dengan refresh rate 90Hz yang bakal buat layarnya semakin tajam dan detail Kemudian ada lagi kameranya yang mengusung resolusi 108MP Dua kali lipat dari kameranya Redmi Note 11 Serta kamera depan 16MP Handphone ini juga mengusung baterai besar 5000 mAh yang support fast charging 33W Dan diklaim bisa mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 75 menit aja Oke kalau berminat sama handphone yang satu ini, silahkan langsung cek link pembeliannya di bawah ini Terima kasih telah menonton! Oke semua, itu dia tadi 4 handphone terbaru Realme calon Raja Pasar tahun 2022 versi ponsel heboh Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian Sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini Jadi silahkan di cek aja ya Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker, kalau kemana-mana Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!